Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pemirsa Ibas KTV dimanapun Anda berada Kali ini dari Ibas KTV akan menghadirkan suatu acara yang eksklusif dan perdana Dari Mahat Ali Ibn Abbas Kelaten Saya disini Rizki India Hingsa Putri Biasa dipanggil Riris Saya berasal dari Blitar Akan ditemanin oleh sahabat saya Nama saya Naisya Kila Ridhani Bintu Nuryadi Saya sering disapa dengan Naisya Kila asal dari Aceh Mungkin bisa saya kembalikan kepada Kak Riris Apa kabar Uti Kila? Alhamdulillah khairu niatillah Gimana dengan Kak Riris sendiri? Alhamdulillahirrohabilalamin Oke, Kak Kila ini kan udah berapa tahun Kak di Ibn Abbas ini? Ini jalan, ini dua tahun full sih Mau jalan ketiga tahunnya Oh Masya Allah Gimana perasaannya bisa mondok di Ibn Abbas ini? Apa ya, bersyukur banget sih Sangking bersyukurnya tuh sampai gak bisa digambarkan dengan apapun gitu Kadang sedih, kadang seneng Tapi Alhamdulillah banyak senengnya sih Karena bisa apa ya Bisa ketemu dengan orang-orang hebat Bisa ketemu dengan teman-teman yang Masya Allah Dengan ilmunya yang tinggi Jadi tuh kayak merasa Ternyata aku nih Kilihan ya masuk sini gitu Ketemu-temu orang hebat gitu Alhamdulillah Kadang orang tuh di luar sana tuh pada heran Eh, emang tuh Apa? Ibn Abbas tuh punya kuliahan Apa sih sebenernya Mahat Ali Ibn Abbas tuh kok baru denger? Apa sih Kak? Coba dijelasin sedikit lah tentang Mahat Ali ini Oke, Bismillah Jadi Mahat Ali Ibn Abbas Klaten itu adalah suatu lembaga pendidikan tinggi Yang dibawah naungan PPTK Ibn Abbas Klaten Jadi di Mahat Ali Ibn Abbas Klaten ini Menyelanggarakan program 30 Jus Bersanat Dengan apa ya Dengan ketentuan syarat kelulusan itu 20 Jus gitu Jadi tuh Dengan Takhazus Viki Dengan Usul Viki Seakan-akan kita kayak emang Menyelami lautan Viki Oh, Masya Allah Lalu Ini Kak Untuk pelajaran-pelajarannya tuh Apa aja sih Yang dipelajari Selama beberapa semester Ibn Abbas Nah ini Ini yang Masya Allah banget Dari kitab-kitabnya Dari dosen-dosennya Emang yang apa ya Yang dulunya Di pondok dulu saya itu Dapet Usul Viki Tapi emang gak tertarik ya Tapi disini tuh Seakan-akan kayak menimbul ketertarikan Dengan Usul Viki Yang saya pikir itu susah Ternyata tuh Asik gitu loh Dengan lagi pengantar bukunya Bahasa Arab Dosennya asik-asik Ya walaupun berat ya Berat pembahasannya Tapi Kalau kita Menyukai suatu hal Pasti kita lupa dengan keberatannya itu Dan kesulitannya itu Pasti kita lupa gitu loh Dan apa ya Setiap Kalau di Mahat Ali Ibn Abbas ini Mukorornya itu kan Mukor Bahasa Arab nih Jadi tuh Emang harus ada Bimbingan Bahasa Arab sendiri Dan Alhamdulillah Se Apa ya Sebulan Sebelum kita mulai masuk kelas Itu ada yang namanya Maharotul Kira'ah Apa tuh Maharotul Kira'ah tuh Jadi Maha Santri Baru Yang baru mau masuk Mahat Ali Ibn Abbas Itu Ada kayak Islahulugoh Jadi kayak Pembenaran Pembenaran Apa bahasa Arab Bahasa Arab gitu Bahasa Arab dasar Yang bisa Dengan mudah Kita memahami kitab-kitab Yang bakal nanti kita Selami gitu Oh berarti Siapapun tuh Bisa mendaftar gitu ya Kesini ya kak ya Jelas banget Jelas banget Bahkan ya Kayak saya lah ya Kayak saya yang di ujung pulau Itu bisa ketemu Dan Masya Allah gitu Alhamdulillah Alhamdulillah banget gitu Kak Kila dulu Waktu pertama kali kesini Itu Dapat informasi dari siapa? Masuk kesini tuh Banyak banget dramanya Banyak banget dramanya Yang Harus nangis-nangis dulu Harus mikir Oh ini bisa gak ya Temen-temennya kan Saingan-saingannya berat-berat ya Jadi itu kayak Bisa gak ya gitu kan Itu dulu Tahunya itu Dari salah satu ustadz saya Di Pondok Darul Mukhlisin Aceh Tamiang Beliau membantu saya dalam Mencari studi Studi selanjutnya gitu Kan kalau di Pondok saya dulu Gak ada pengabdian Jadi setelah tamat Tiga tahun SMA itu Langsung masuk ke Perkuliahan Namanya Di ujung pendidikan Kita bingung ya Harus lanjut kemana gitu kan Nah saya dulu Sharing sama ustadz Ustad saya dulu Di Pondok Darul Mukhlisin Aceh Tamiang Terus saya pengen yang Ini yang ada tahfitnya Saya tertarik dengan Fikih Atau stafsir gitu kan Terus dia Alhamdulillah Dapot Channel Dan memperkenalkan Brosur Mahat Ali Ibnu Abbas Klaten Dari Dari sekian banyak yang ditawarkan Dalam brosur tersebut Hanya satu yang saya tertarik Yaitu Menghafal Al-Quran Dan belajar Fikih Masya Allah Apa? Alasan lain Kok bisa? Bisa Fikih Apa? Kakak tuh bisa milih ini tuh apa? Alasan yang lain deh Selain Tafid dan Fikih itu Pengen mondok lagi sih Pengen mondok lagi ya Kayak apa ya Seakan-akan tuh Kan sekarang dunia Makin Makin Gak terarah ya Kalau kita emang bener-bener Gak bisa ngerim diri kita tuh Kita bakal Terombang ambing gitu loh Jadi Saya yang menyadari Diri saya ini Yang mudah terombang ambing Jadi gimana caranya Saya memenjarakan Hawa nafsu saya Untuk tidak terombang ambing Dalam lautan lepas itu Jadi Ya mau tidak mau Saya harus menjarakan Menjarakan diri saya gitu Dalam lautan ilmu gitu Karena saya tahu Saya ini bodoh gitu kan Jadi harus mencari Mencari itulah Mencari ilmu lagi gitu Masya Allah Kak Kila ini harus Dicontoh nih Bagi penuntut-penuntut ilmu lainnya nih Semangatnya Masya Allah Dari Aceh nih Rela Ke Kota terkecil nih Kota terkecil Kota kecil nih Kelaten nih kayak Selanjutnya Kak Apa sih yang didapat Di Ibn Abbas ini Selain kita menjadi Anak kuliah nih Jadi Maha Santri Apa aja selain itu Yang bisa didapatkan Yang pertama ya Yang pertama kali Yang gak ada dapat Di tempat lain itu Ngafal Matan Ngafal Matan-matan Ya kan Kita menemukan Ada tingkatan-tingkatan ya Gak bisa langsung Langsung apa Baru pertama kali Masuk ke suatu Lembaga langsung Yang kayak Langsung apa Kitabnya langsung tinggi Pastikan kayak Ada pengantar dulu Bertahap Jadi Enaknya tuh disini tuh Ya gitu Ngafal Matan dulu Pelan-pelan Nanti kita ada Syarah Matannya Kayak gitu Kayak Benekuniah Kayak Karena apa ya Di masa pengabdian ini Kita tuh kayak dituntut Untuk bisa memanage Waktu Dan bisa untuk Menjadi ibu Sebelum waktunya Gitu Jadi itu kan amanah ya Anak-anak Yang dititipin kita Yang apalagi yang pengabdiannya Jadi wali kamar Oh jadi pengabdian Sebagai wali kamar gitu Salah satu Ya salah satu Amanahnya menjadi wali kamar Ada yang diamanahin Jadi organisasi Apa gitu kan Nah salah satunya tuh gitu Jadi seakan-akan kita Udah latihan untuk Bagaimana sih Kita mengenal karakter anak Kok karakter anak Seperti ini Apa yang harus kita hadapi Apa yang harus kita lakukan Untuk dia gitu Jadi seperti itu Insya Allah sekali ya Jadi secara yang gak langsung Kita tuh belajar gitu ya Ya bener-bener sekali Double Sambil menyelam Minum air Soalnya kita Oh di masa pengabdian pun Kita tetap kuliah Atau gak ada kuliah sama sekali Apa aja sih Waktu pengabdian tuh Apa aja yang Yang bisa kita kerjakan gitu Maksudnya tugasnya gitu Apa aja Ya Kalau di pengabdian itu kan Mulanya semester lima ya Semester lima itu masih ada Kuliah Itu tuh cuman Paling dua mata kuliah Dan seminggu paling dua hari doang Kecuali bagi teman-teman Yang ngambil Apa ya Lanjutan S1 Nah disini itu Menyediakan lanjutan S1 Yang bekerja sama Dengan Stein Klaten Jadi kalau misalnya Yang Mendaftarkan diri Untuk S1 Di Stein Klaten Itu nanti ada mata kuliah Tambahan dari Stein Klaten sendiri Terus itu ada Kuliah juga iya Dan Halakotahfit juga iya Iya Jadi tuh kita emang Padat sekali Nah iya Emang iya Tapi padatnya tuh Masya Allah ya Kita tuh berkah gitu loh Maksudnya Apa ya Dari dua tahun yang lalu Sebelum pengabdian itu kan Kita dibekali ilmu nih Dengan dari kitab-kitab yang tebel Dari kitab-kitab yang Masya Allah lah Yang gak Gak pernah terbayang Oleh diri ini Untuk bisa membacanya Untuk bisa mengkajinya gitu loh Jadi tuh bukan teori doang gitu Yang didapet Emang Setelah dua tahun itu Dua tahun full kuliah Waktu masa pengabdian itu emang Saat bener-bener Kita mengamalkan Saat kita bener-bener kayak Memurojo Apa sih yang pernah kita dapetin Di kelas dulu kayak gitu Jadi tuh ilmu yang didapet itu Gak sebatas tentang fikir doang Gitu loh Iya Oke Ini kan udah kita Tiba-tiba udah ngalir aja Ke pengabdian nih Sebelumnya nih Semester 1 2, 3, 4 Tuh ngapain aja nih Ada kegiatan-kegiatan apa nih Coba Kak bisa jelaskan aja Secara singkatnya Secara singkat ya Itu tuh per semester kita 5 jus Zia ada 5 jus Setiap tambah 5 Zia ada 5 jus Di ujiankan Di ujiankan Nah terus itu Di semester 3 Kita dikenalkan dengan BEM Badan Eksekutif Ada juga Iya dong jelas Masya Allah ya Iya Jadi tuh Emang disini tuh Bener-bener diajarkan Bagaimana sih Saat kamu Tenggelam dalam Dunia ini Dunia pendidikan anak Saat kamu Menghadapi Kayak apa ya Kinerja Kayak gitu Atau menjadi ibu Atau Bagaimana cara Memanaj waktu Saat kamu itu Menjadi wanita karir Ya seperti itulah Kurang lebihnya Apa sih kak Bisa dikenalkan mungkin Divisinya Dari BEM itu sendiri Alhamdulillah ya Yang perlu teman-teman tahu Tanpa teman-teman sadari Saya saat ini sedang berbicara Dengan ketua BEM sendiri Insya Allah Iya Ada divisi Kemuslimahan Dan alhamdulillah Saya yang memegang Saya diamanai Sebagai ketua Divisi kemuslimahan Terus ada divisi media Ada divisi dakwah Dan kajian Insya Allah Mungkin Apa saja yang Sudah Dihasilkan nih Alebang BEM kak Boleh dicelaskan juga Alhamdulillah Di BEM tahun ini Kita udah buat Seminar-seminar Mengundang delegasi Seperti Stam Klaten Dan Mahat Ali Insan Karima Terus kita Apa ya Yang menjalankan program Berenang dan memanah Yang emang dari Brosur dari Mahat Ali sendiri Itu emang udah ada Terus Adanya Podcast ini Salah satunya Mengenalkan Mahat Ali Itu lebih Lebih Apa ya Lebih dikenal lagi Dengan Kalaya Ramai Asya Allah Oke kak Apa sih sebenarnya Kunci Kunci utama itu Kita tuh bisa bertahan Di Mahat Ali ini Walaupun awalnya tuh Enggak ada yang kenal Kayak Mungkin kita Awal-awal tuh Apa tuh Mahat Ali Ibn Abbas Emang ada Itu Cara Kakak tetap bertahan Di sini tuh Walaupun kayak orang tuh Enggak ngelihat Gitu Apa sih Apa ya Salah satunya sih Ya Doa sih Emang doa kan Kekuatan Salah satu Orang muslimin ya Doa Terus Ya anggap aja Diri ini tuh Masih butuh Banyak hal Masih Masih bodoh banget Gitu loh Tanpa kita sadari ya Saya sendiri Saya yang sendiri ini tuh Kayak Kadang abis keluar Dari kelas aja Misalnya bahas Sulfic Atau koait Itu kayak Temen-temen tuh Kayak ngomong Ini loh Kayaknya tuh ini Kayak gitu Jadi tuh seakan-akan Kita gak bakal lepas Dengan pembahasan-pembahasan itu Emang yang kayak Yang buat tertarik tuh Yang buat nyaman tuh Dan satu lagi itu Halakoh tahfitnya sih Metode tahfit disini tuh Gak saya dapetin Di luar-luar sana Bagaimana Sada Ketahfitan itu Mengatur program Untuk Hafalan-hafalan Anaknya Terterjaga Gitu Insya Allah Sebenernya kalau Halakoh tuh Waktunya berapa sih Buat Durasi Jamnya buat Mahasantri sendiri tuh Halo-halakoh tahfit itu Dimulai dari Jam 8 pagi Terus Jam 9.45 Jam 9.45 pagi itu Kita istirahat 15 menit Terus disambung lagi Sampai jam 11.25 Wih Itu semua aja kayak Setengah Setengah hari Setengah hari Masya Allah ya Emang bener-bener Slogan Apa ya Visi-visi Mahat Ali sendiri itu kan Kayak mengasuh 24 jam Mengalakuran kan Ya emang kayak Bener-bener Bener-bener terjalani Jadi setelah Halakoh setengah hari itu Kita kayak masih ada Istidat lagi Sebelum Sebelum masuk Halakoh kan Sesudah subuh Nanti hari Merojaahnya lagi Apalagi Kalau udah pekan Ujian tahfit Masya Allah itu Bener-bener kayak Lupa segala hal Pengen merojaah Terus gitu Di sudut manapun Di sudut manapun Sama orang ngaji Pasti ya Masya Allah Jadi Apa ya Jadi Wow banget ya Ternyata Tenggantri Padahal kita tuh Puliah tuh Kita lihat di luar sana Kayak bebas Gitu kan ya Ada organisasi kesana Kemari Kita bisa Bebas deh pokoknya Kalau disini memang Sebenernya Asik-asik juga sih Cuman emang Dalam lingkup pondok Ya kan ya kak ya Oke kak Ini Kan udah dijelasin tuh Gimana nih Mahatali secara besarnya Berarti sebenernya kita tuh Dimanapun Kita berada Kita menuntut ilmu tuh Sebenernya tergantung Diri kita sendiri kan ya Iya bener Enggak Enggak jamin Kita tuh Mau sekolah Dimanapun Tapi kalau kita nya sendiri Males-malesan Kita nya Santai Itu mesti gak jamin kan ya Iya Dan Apa ya Di Mahatali tuh gak bisa Santai Gak bisa nyantuh Itu gak bisa Gak bisa banget Karena apa ya Banyak amanah-amanah yang Emang harus terpenuhi Dan emang Mendorong diri ini Untuk memenuhinya gitu loh Kayak apa ya Salah satunya Kayak BEM tadi Kita kan ada proker-proker Pasti kayak Wah ini lah Mana ini targetnya Segini-gini-gini Kan kita ada Apa Cita-cita jangka panjang Sama cita-cita jangka pendek kan Bagaimana semua itu Ter Apa ya Teralokasikan gitu loh Ter Apa ya Ya terjalani gitu Sekusi gitu ya Apa ya Kalau Dari apa Dari Ustad-ustadnya nih Apa sih supportnya Ustad-ustadnya ini Untuk Kalau dari kegiatan BEM sendiri itu Supportnya apa Bisa diceritakan mungkin Ya mungkin Ya mungkin salah satunya itu Kalian itu nanti Bakal diberi amanah Lebih besar Yaitu ibu Pasti Teman-teman Muslimah lainnya Bakal jadi ibu gitu loh Jadi disini tuh Kayak Bagaimana kamu mengatur Hal yang prioritas Bagaimana kamu Mengatur hal yang Harus dilakukan Untuk jangka waktu panjang Apakah ini Ustadz tuh cuman bilang kayak Organisasi ini Dijadikan untuk Langkah kamu ke depan Bagaimana kamu mengatur Kehidupan kamu Gitu Insya Allah Jadi kita berorganisasi tuh Buat Seneng-seneng gitu ya Buat refreshing kita Dari setengah hari Bukan tersepaneng gitu ya Seru juga Oke Kak Ini Setelah kita lihat tuh Mahat Ali Kegiatan Mahasantra itu Seperti itu Kita Ada gak nih Pesan-pesan Buat Adek-adek Tingkat kita Apa gak coba Ini ya Karena Zaman semakin Tidak terarah Dan wanita Pasti itu salah satu Musuh Eh gak musuh Maksudnya Salah satu mangsa Salah satu mangsa Yang bakal cepat banget Diterkam gitu loh Seperti kita lihat sekarang Kayak Teman-teman muslimah Banyak yang Apa ya Kayak Ya berjoget-joget Di depan kamera Kayak Ya bangga gitu loh Kayak di upload tuh Bangga gitu Padahal Padahal ya Muslimah cantik itu Bermahkota rasa malu Jadi Kalau kamu Pengen cantik Bukan hanya wajah Yang dipoles Bukan hanya Beli skin care Mahal-mahal Itu enggak Tapi ini kamu Hati kamu Yang bakal Yang bakal Mencerminkan Bagaimana akhlak kamu Cantik kamu tuh Hati kamu Dan Wanita itu Perlu ilmu Jadi buat Teman-teman muslimah Di luar sana Buat adik-adik Kila Semester satu Semester tiga Tolong bersabarlah Emang Dunia ini tempat Capek Tempat lelah Kita enggak bakal istirahat Kapan kita istirahat? Nanti Ketika teman Tapakan kaki di surganya Mungkin banyak ya Pesan-pesan dari Kila Kayak Kayak apa ya Kalau kita bersyukur Itu tuh bakal ditambah Di kamar sama Allah Emang syukur itu Hal yang Enggak bisa dirasakan Maksudnya Enggak bisa nampak Enggak bisa Dilihat oleh Orang lain Itu enggak bisa Kita sendiri yang merasakan Itu tuh bagaimana Kita Berkomunikasi dengan Allah Itu bagaimana gitu Itu dari rasa syukur itu Terus Sebagai mana juga Kata Ibn Al-Qaim Al-Jawziah Itu Jangan Membuang Waktu Karena terbuangnya Waktu itu Lebih berbahaya Dibandingkan Kematian Kematian itu Hanya Memutus Kamu dari Kehidupan dunia Sedangkan Terbuangnya Waktu itu Memutus Kesempatan kamu Untuk mendekat Kepada Allah Jadi Teman-teman Ma'an Ali Ibn Abbas Emang Emang kita Enggak pernah istirahat Kita bakal Terus lelah Kita tuh Ya disini Disini ladang kita Untuk menjadi Soleh Siapapun Yang ingin Soleh Untuk kedua orang tuanya Allah kirimkan Anaknya Soleh untuk dirinya Dan Pesan Tulus Dari Kila Terima kasih untuk ayah dan ibu Yang selalu Mendoakan Kila disini Tanpa Tanpa Disadari Doa ayah dan ibu itu Kekuatan untuk anak-anak Tidak Tidak khusus Tidak khusus Tidak khusus Untuk ibu dan ayah Kila saja Tapi ibu-ibu dan ayah-ayah Hebat di luar sana Yang Masih memenjarakan diri Yang masih setia Memenjarakan kerinduan Kepada anaknya Yang jauh disini Menuntut ilmu Tapi yakinlah Insya Allah Kami menjadi kunci surga Kepada kalian Alhamdulillah Terima kasih Pemirsa Setia Ibas KTV Dimanapun Berada Dengan Adanya podcast ini Menjawab semua Pertanyaan-pertanyaan Pemirsa Atas Apa sih Oh ternyata Ada ya Ibn Abbas itu punya Kuliahan ya Ternyata ya Insya Allah Terjawab ya Secuplikan Secuplik Sekilas tentang Mahat Ali Ibn Abbas Semoga ini bisa Menjadi Apa ya Buah dari Pertanyaan-pertanyaan Pemirsa sekalian Oke Terima kasih Saya Rizky India Hingsa Putri Selaku Host Mengundurkan diri Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih